Hai geng, penggunaan pintu emang jadi poin yang cukup membedakan game Free Fire dengan PUBG. Para player PUBG mengejik absennya daun pintu di game Free Fire. Sebaliknya, player Free Fire berkata, kita mau perang, bukan bertamu. Ngetijen kita emang lucu ya geng? Terlepas dari semua perdebatan tersebut, di video kali ini kita akan membahas kenapa ya di FF nggak ada pintunya. Berikut penjelasannya. Salah satu alasan utama kenapa FF nggak ada pintu adalah untuk menghemat uang. Pihak developer membuat game ini dengan spesifikasi yang rendah dan grafis yang cukup rendah. Sehingga ketika harus menambahkan grafis pintu pada setiap rumah atau bangunan, tentu akan menambahkan jumlah biaya produksi pada tim grafis. Alasan berikutnya adalah Free Fire ingin mempercepat gameplay dari para pemainnya. Kalau kalian pernah bermain game Battle Royale atau sejenisnya yang memiliki pintu, tentu merasakan betapa repotnya membuka pintu, bukan? Sehingga dengan nggak adanya pintu, pihak developer FF merasa akan lebih memudahkan pemain di gameplaynya, geng. Alasan berikutnya mungkin terkesan apatis ya geng, dan juga sedikit menyebalkan. Tapi faktanya, keberadaan pintu itu emang nggak begitu penting dalam game Battle Royale yang satu ini. Sehingga demi nggak memperlambat permainan dari para pemainnya, maka dihilangkanlah fungsi dari pintu di dalam game ini. Siapa sih yang nggak pengen tampil beda dari yang lainnya? Sama halnya dengan game Free Fire yang ingin tampil berbeda dengan game Battle Royale lain. Sehingga fitur gameplay inilah yang membuat Free Fire tampil berbeda dan ikonnya, yakni dengan cara menghilangkan pintu di setiap bangunan rumahnya. Selain biaya produksi yang dihemat oleh pihak developer, hal lain yang bisa dihemat dari game ini adalah ukuran gamenya. Free Fire memiliki ukuran yang kecil dan juga ringan. Sehingga cocok digunakan buat kamu yang ingin main game Battle Royale di HP yang spesifikasinya pas-pasan, geng. Kamu tentu tahu kalau game kadang memiliki bug. Sehingga developer kerap melakukan pembaharuan terutama dari sisi APK. Jika ada pintu pada bangunan atau rumah, peluang adanya bug di game akan lebih banyak. Dengan menghilangkan pintu, tentu meminimalisir adanya bug. Nah, itu dia sejumlah alasan kenapa FF nggak punya pintu di bangunannya. Semua game emang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, adanya perbedaan itu nggak akan mengurangi keseruan ketika bermain gamenya. Kalau kamu seorang gamer bertipe penyergap secara langsung dan ingin bermain Battle Royale dengan waktu yang relatif singkat, Free Fire bisa jadi game yang pas buat kamu. Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye, geng. sub indo by broth3rmax selamat menikmati